Intro Usaha tempat wisata emang gak ada matinya ya bos, apalagi refreshing emang udah jadi kebutuhan tersendiri. Jadi gak usah heran bos, persaingan di bisnis wisata emang kenceng banget. Soalnya para pelaku wisata harus pinter berinovasi untuk menarik pengunjung. Nah bicara inovasi ada nih bos, wisata yang lagi hits karena banyak wahananya yang gak umum. Halo bos, perkenalkan saya Revy sebagai pengelola di wisata Cicaleng Karimland. Ini adalah salah satu wisata kekinian untuk keluarga maupun untuk anak muda. Mau tau keseruannya tetap di Cuan Bos. Ini dia bos, Cicaleng Karimland. Tempat wisata di Bandung Timur yang udah ada sejak November 2020. Luasnya sekitar 43 hektare yang dibangun oleh seorang pengusaha properti asal Bogor. Untuk sampai ke lokasi ini, perlu waktu 1,5 hingga 2 jam dari pusat kota Bandung. Awal masuk kita akan dikenakan tiket sebesar 25 ribu rupiah untuk weekday, sedangkan untuk weekend 30 ribu rupiah. Tapi kalau mau menikmati wahana yang lain, akan dikenakan biaya tambahan bos. Nih bos, salah satu wahana di sini yang lagi viral yaitu mesin pencapit manusia. Bukan pakai mesin untuk mencapit, tapi manusianya langsung yang ngambil hadiah dari wahananya. Jadi bisa ambil sepuasnya asal sanggup ngeluarin semua kekuatan untuk nampung hadiah. Tapi inget ya bos, mesin ini hanya mampu mengangkat bobot tubuh sampai 80 kilogram aja. Untuk memainkan wahana ini, dikenakan tiket tambahan sebesar 35 ribu rupiah. Lanjut ke wahana berikutnya ya bos. Ini dia, bioskop virtual yang sudut pandangnya sampai 360 derajat. Nah, kalau mau main ini, mesti siap-siap sport jantung nih bos. Soalnya, biarpun virtual, tapi efeknya berasa kayak bener-bener nyata. Salah satunya, virtual roller coaster ini bos. Untuk menikmati bioskop virtual ini, pengunjung dikenakan biaya tambahan 25 ribu rupiah aja bos. Wahana selanjutnya? Nah, kalau yang ini, gak boleh takut sama ketinggian bos. Apalagi kalau bukan Flying Fox. Untuk menuju lokasi Flying Fox, pihak pengelola menyediakan buggy car. Perjalanannya memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Tapi, di sepanjang perjalanan, kita bisa nikmatin pemandangan yang bikin adem mata. Oh iya bos, pihak Cicca Lengka Dreamline mengklaim Flying Fox ini merupakan yang terpanjang di Indonesia. Emangnya, sepanjang apa sih Mas Refi? Bos, ini adalah salah satu wisata kekinian kita, yaitu Flying Fox terpanjang di Indonesia. Untuk panjangnya, itu di 720 meter. Kalau mau nyoba, jangan takut karena keselamatan dan kenyamanannya kita utamakan. Buat yang doyan tantangan, silakan banget lho untuk dicoba. Apalagi, sensasi udara sejuknya yang menyentuh kulit ditambah pemandangannya yang ciamik. Uhui, seru banget! Yang penting tetap safety ya bos. Harga tiket tambahannya sebesar 120 ribu rupiah. Kalau lagi rame-rame-nya pengunjung bos, biasanya bisa sampai 100 orang yang tertarik mencoba wahana Flying Fox ini. Selain Flying Fox, ada juga wahana lain yang bisa dicoba nih bos, yaitu karpet terbang. Terus ngomong-ngomong, soal perawatannya gimana ya bos? Soalnya agak-agak ngeri nih, karena menyangkut keselamatan pengunjung. Untuk perawatan kita, seluruh area kita, setiap hari kita perawatan. Di setiap pekan kita ada general cleaning, itu setiap pekan pasti ada. Kalau untuk Flying Fox, untuk keamanan, itu kita satu pekan sekali. Kita pengolian sling-nya, perawatan sipule-nya, buat alat Flying Fox, semuanya kita cek di satu pekan sekali. Jadi untuk keamanan, wahana, apapun yang ada di caleng kardiman, itu terjamin untuk keamanannya. Jadi gak perlu takut ya bos, untuk menikmati wahana di sini. Karena konsepnya di sini juga termasuk wisata keluarga. Ada juga kok permainan anak seperti playground, jadi gak perlu bingung kalau bawa anak balita ya. Bahkan, ada juga fasilitas berkuda dan permainan otopet. Asik gak situ? Terus kalau mau ngisi perut, pengunjung bisa menikmati makanan di Cafe Mountain dengan latar belakang pemandangan pegunungan. Makanan di sini juga banyak variannya bos, mulai dari cilor, burger, nasi iga bakar, sampai dessert salad buah. Harga yang ditawarkan mulai dari 18 ribu rupiah aja. Untuk tiket masuk dan makanan, kenapa kita harganya terjangkau itu buat para wisatawan. Jadi bisa dari kalangan menengah bawah sampai ke atas itu bisa semuanya menikmati. Dengan menghadirkan biaya terjangkau, ini juga termasuk strategi marketing ya bos. Kenapa kita lokasi kita di Sisa Lengka? Karena kan kebanyakan wisata itu kan di luar Bandung, ada di Bandung Kota, ada Kabupaten Bandung lain, Bandung Selatan. Karena kita salah satu wisata kenapa bikin di Bandung Timur itu, karena di Bandung Timur udah jarang ada wisata sebesar ini. Sekarang, ayo tebak deh, berapa pengunjung yang datang ke wahana ini setiap harinya? Jadi, kalau diperkirakan nih, omset yang didapat di hari biasa aja, sekitar 200 orang dikali harga tiket masuk 25 ribu rupiah, totalnya 5 juta rupiah. Berarti kalau sebulan bisa mencapai 150 juta rupiah, ini belum termasuk omset dari beberapa wahana, serta omset dari restoran. Terus jangan lupa bos, itu baru hitungan hari biasa. Apa kabar kalau lagi weekend, yang pengunjungnya bisa mencapai seribu orang? Satu lagi nih bos, kehadiran Cica Lengka Dreamline ini juga membuka lapangan pekerjaan untuk keluarga sekitar, terutama anak-anak muda. Nyaris 80% pekerja di sini adalah anak-anak muda, bos. Hai bos, sudah lihat kan keseruan di Cica Lengka Dreamline? Ingat, tetap berinovasi dan up to date. Yang penting, cuan bos.